Komentar Ko Hye Jin usai kalah dari Hyundai Hill State 31. Ko Hye Jin marah sebut Fanja Bukili, Biang Kero dari kekalahan melawan Hyundai Hill State. Tim Voli Putri Hyundai Hill State berhasil membuat respet tak berdaya di putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025. Hyundai Hill State dengan pemain handalnya Momoa Basoko dan Young Hyo Jin menggebuk respet dengan skor akhir 3-1. Hasil pertandingan ini memperpanjang rekor kemenangan Hyundai Hill State dengan 6 kemenangan dan 1 kekalahan di Liga Voli Korea 2024-2025 musim ini. Ko Hye Jin pun komentar usai kalah dari Hyundai Hill State. Penampilan Nohran sedikit lambat, mereka mengincarnya dan menyulitkan dia, tapi kami kalah karena tim kami tidak bermain dengan baik. Menurut Ko Hye Jin, Fanja Bukili juga permainnya sangat buruk. Dalam melawan Hyundai Hill State banyak membuang poin dan menjadi Biang Kero kekalahan. Hal itulah yang membuat Ko Hye Jin mengaku sangat kecewa, harus kalah dari Hyundai Hill State. Mungkin ada beberapa kekurangan, namun kami juga menegaskan bahwa potensi cukup besar. Sangat disayangkan, pertandingan tidak berjalan mulus karena beberapa kesalahan mendasar ucapnya. Saya rasa, itu salah semua pemain respak. Ada saat ketika kami bermain dengan baik, dan ada saat ketika kami mereka bergoyah. Jalannya pertandingan. Pada set pertama, Hyundai Hill State langsung menunjukkan dominasi di awal laga. Keunggulan yang ditunjukkan membuat respak kewalahan dan tertinggal dengan kerudukan 8-2. Pasalnya, penampilan solid dengan pertahanan yang kokos serta daya serang yang mumpuni dari Hyundai Hill State. Membuat mereka melaju dengan mulus menambah poin. Dominasi Hyundai Hill State sang juara bertahan terus berlanjut dengan keunggulan yang signifikan 13-6 atas respak. Dalam situasi tersebut, respak dengan pemain andalan mereka Van Jebukilik dan Megawati Hangesri berupaya melakukan pengejaran. Di pertengahan set pertama, Megawati dan kolega terus mengikis ketertinggalan menjadi 9-15 atas Hyundai Hill State. Tetapi jarak 6 poin atas Hyundai Hill State membuat respak harus bekerja lebih ekstra. Kendhati demikian, Hyundai Hill State yang berada dalam performa terbaiknya tak henti menghadirkan poin keunggulan. Hingga pengujung set pertama, Hyundai Hill State unggul dengan nyaman lewat kedudukan 20-13 atas respak. Satu service S Megawati Hangesri memberikan satu tambahan poin bagi respak dan mengikis ketertinggalan mereka. Ditambah poin serangan dari Tio Seunggui memperkecil jarak ketertinggalan respak menjadi 15-20. Selanjutnya, Hyundai Hill State kembali mendapatkan 2 poin keunggulan dan membawa mereka semakin dekat dengan kemenangan di mana. Hyundai Hill State yang telah mengumpulkan 23 poin hanya membutuhkan 2 angka untuk mengamankan kemenangan di set pertama. Tetapi Megawati Hangesri yang mulai memanas terus menahan keunggulan Hyundai Hill State. Set pertama berhasil dituntaskan Hyundai Hill State dengan poin akhir 25-18 dan unggul 1-0 atas respak. Pada set kedua, Hyundai Hill State melanjutkan rekor positif mereka di awal laga. Dengan keunggulan 6-3 atas respak, tim yang diperkuat memabah Soko ini terus menguasai jalannya pertandingan. Sementara respak tampak kerepotan menerima bola-bola yang dikembalikan kegulauan. Hingga pertengahan set kedua, Hyundai Hill State semakin tak terbendung dengan keunggulan 16-9 atas respak. Dominasi sang juara bertahan sulit di atasi respak yang terus berjuang untuk menghadirkan poin dan mengejar ketertinggalan mereka. Memasuki phase akhir set kedua, Megawati, Hangesri, dan kolega terus mencari poin untuk memangkas jarak dari Hyundai Hill State yang unggul 13-20. Namun Hyundai Hill State yang ingin segera mengamankan kemenangan keduanya, terus melaju menambah dominasi mereka menjadi 2-3-16. Artinya sang juara bertahan semakin dekat dengan kemenangan dan mencapai set poin dengan cepat. Set kedua, kembali menjadi milik Hyundai Hill State dengan poin akhir 2-5-16 dan unggul 2-0 atas respak. Pada set ketiga, Hyundai Hill State dan respak menyajikan persaingan sengit dan ketat. Kedudukan yang sama kuat 5-sama, menampilkan persaingan yang cukup sengit di awal lagak. Kedua tim saling sikut dengan poin berbalas hingga timeout yang pertama. Namun setelah persaingan yang begitu ketat, respak berhasil mendapatkan 2 poin beruntun dan memimpin jalannya pertandingan. Piyo Seungju semakin memanas, menambah keunggulan respak atas Hyundai Hill State dengan kedudukan 12-8. Respak yang mulai memperbaiki performa blok mereka. Berhasil meredam serangan-serangan tajam dari kubu lawan. Hingga pertengahan set ketiga, respak konsisten mempertahankan keunggulan 16-11 atas Hyundai Hill State. Tetapi ancaman Hyundai Hill State belum berakhir. Melalui serangan MoMA, tim tuan rumah memperketat selisih poin atas respak. Hyundai Hill State pun semakin mendekat dengan kedudukan 18-19 atas megawati CS. Namun respak yang semakin memanas terus menambah angka lewat serangan megawati hangesri dan unggul 23-19 atas Hyundai Hill State. Torehan poin tersebut memberikan harapan bagi respak untuk mengamankan kemenangan pertama mereka. Dimana megawati dan kolega hanya butuh 2 poin lagi untuk mengakhiri set ketiga. Dan set ketiga berhasil ditutup Red Spark dengan skor akhir 25-23 dan mengejar Hyundai Hill State dengan skor 1-2. Pada set keempat, persaingan sengit antara Red Spark dan Hyundai Hill State masih terus berlanjut. Namun Hyundai Hill State yang tak ingin mengah berupaya mendapatkan poin dan kembali menguasai lapangan dengan keunggulan 97 atas Red Spark. Dalam situasi tersebut, tim megawati hangesri terus membayangi keunggulan Hyundai Hill State dengan perawanan sengit. Di pertengahan set keempat, Hyundai Hill State yang menolak terkejar menambah pundi-pundi poin keunggulan dan melebarkan jarak dominasi. MoMA berjuang keras menghadirkan poin untuk Hyundai Hill State dan menambah keunggulan mereka menjadi 1914 dari Red Spark. Hingga pengunjung set keempat, di tengah Hyundai Hill State yang terus mendominasi, Red Spark tak henti memberi perlawanan. Satu persatu penyerang andalan mereka, Panja Buklik dan Megawati Hangesri, berupaya menghadirkan poin. Tak hanya itu, pertahanan yang semakin kokoh berhasil meredam serangan tajam dari MoMA Basoko. Walau demikian, Hyundai Hill State semakin dekat dengan kemenangan. Set keempat berhasil diakhiri Hyundai Hill State dengan poin akhir 25-19 dan memastikan kemenangan mereka atas Red Spark dengan skor 3-1. Terima kasih telah menonton!